Menurut Departemen Purubakala Siprus, dalam pernyataannya, penemuan enggak terduga ini telah menggabungkan dua monumen yang sejauh ini unik dalam arkeologi Siprus. Tumuluf ini terletak 0,6 mil atau 1 km timur laut dari Sanctuary of Aprotide, sebuah situs kuno yang berasal dari abad ke-12 sebelum masehi. Menurut Giorgos Papantonio, gunung atau tumuluf itu selalu terlihat, tetapi penduduk setempat menganggapnya sebagai bukit kecil alami. Hai kids, penggalian gundukan pemakaman kuno oleh para arkeolog di Siprus mengungkapkan struktur yang bahkan jauh lebih tua di bawahnya. Berdasarkan Departemen of Antiquities Siprus atau Departemen Purubakala Siprus, struktur yang tersembunyi pada bagian bawah pemakaman kuno ini merupakan sebuah benteng atau bagian dari tembok pertahanan. Seperti diketahui, gundukan besar yang dikenal sebagai tumulus laona lebih panjang dari lapangan sepak bola atau 328 kaki dengan lebar 196 kaki atau 100 x 60 meter. Tempat tersebut kemungkinan dibangun sekitar abad ke-3 sebelum masehi, ketika penerus Alexander the Great berjuang untuk menguasai Siprus dan petak besar kekaisaran. Para peneliti telah secara bertahap menggali dan mendokumentasikan tumulus secara digital selama dekade terakhir. Tetapi dalam temuan baru, para arkeolog mengetahui bahwa tumulus itu didirikan di atas benteng yang rusak, yang bahkan lebih tua dari gundukan yang berasal dari abad ke-5 sebelum masehi. Orang-orang kuno di Siprus mengubur tembok benteng di bawah sekitar 484.000 kaki kubik atau 13.700 meter kubik tanah gembur dengan pasir atau tanah liat yang dikenal sebagai napal dan tanah merah. Tanah tersebut telah diangkut dari tempat lain di Siprus untuk pembangunan tumulus. Oleh karena itu, benteng launa terpelihara dengan baik pada bagian bawah tumulus. Sudut timur lautnya bertahan hingga ketinggian 20 kaki atau 6 meter. Menjadikannya salah satu monumen paling signifikan dari zaman kerajaan Siprus. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Menurut Departemen Purubakala Siprus, dalam pernyataannya, penemuan enggak terduga ini telah menggabungkan dua monumen yang sejauh ini unik dalam arkeologi Siprus. Tumulus ini terletak 0,6 mil atau 1 kilometer timur laut dari Sanctuary of Aprotai, sebuah situs kuno yang berasal dari abad ke-12 sebelum masehi. Menurut Giorgos Papantonio, gunung atau tumulus itu selalu terlihat, tetapi penduduk setempat menganggapnya sebagai bukit kecil alami. Pada tahun 2021, tim menerbitkan sebuah penelitian pada jurnal geo-arkeologi, menggambarkan tumulus sebagai struktur arsitektur yang sempurna, yang dibangun dari waktu ke waktu dalam beberapa tahap. Benteng yang baru ditemukan yaitu Saipro Klasikal, dan dikreditkan ke dinasti kerajaan yang memerintah Papos sampai akhir abad ke-4 sebelum masehi. Para arkeolog melaporkan bahwa tembok itu secara fungsional, mirip dan cocok dengan garis waktu yang sama dengan kompleks istana pada benteng Haji Yaudoula, yang berjarak 230 kaki atau 70 meter dari launa. Temuan ini merupakan bagian dari proyek besar yang bertujuan untuk mengidentifikasikan struktur perkotaan dari Pusat Ibu Kota Pemerintahan Kuno Papos. Selama penggalian baru-baru ini, tim barang antik mengekspos sisi timur benteng dan dua tangga kuno. Analisis lebih lanjut mengunggapkan bahwa benteng berbelok ke arah utara di bawah titik tertinggi gundukan. Menurut tim, dindingnya mengikuti jalur barat laut yang menurun dan dalam kondisi pelestarian yang sangat baik. Monumen pertahanan yang langka ini memiliki lebar 16 kaki atau 5 meter dan terbuat dari batu batalumpur yang terbuat dari cetakan di antara dua dinding paralel dari batuan yang belum dikerjakan. University of Siprus melaporkan bahwa tembok tersebut memiliki panjang 525 kaki atau 160 meter. Area internalnya setidaknya 18.729 kaki persegi atau 1.740 meter persegi. Penyelidikan pada dasar tembok menunjukkan bahwa orang-orang kuno meratakan tanah untuk memulai proyek. Di atas tanah yang diratakan ini merupakan lapisan kerikil sungai yang tebal, diikuti oleh lapisan tanah merah yang mengandung pecahan atau pecahan tembikar. Namun, enggak jelas siapa yang membangun monumen tersebut. Papantonio mengatakan tumulus dibangun dengan tanah dan sendimen lokal. Tetapi karena enggak ada pembuat tumulus yang tercatat dari Siprus kuno, para insinyur dengan keahlian yang dibutuhkan pasti bukan orang Siprus, mungkin orang Makedonia. Penggalian lebih lanjut dari bagian benteng seperti tangga utara telah dihentikan untuk saat ini karena masalah keamanan. Kedepannya, proyek Laona akan fokus pada tumulus. Menurut para peneliti, konstruksi gundukan pemakaman yang sangat besar akan membutuhkan tenaga kerja yang besar dan berpengalaman yang dipimpin oleh insinyur ahli. Penelitian lebih lanjut di Laona akan mencoba membuktikan bahwa itu merupakan gundukan kuburan dan berusaha mengidentifikasi siapa yang berada di balik pembangunannya. Nah, kids, itu dia misteri dari benteng abad kelima sebelum masehi yang enggak sengaja ditemukan pada bawah pemakaman Siprus yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax